selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tinggi kakinya yang satunya lagi 87 cm ya oke langsung kita rangkai saja ya untuk bagian kakinya ini kita masukkan ke lubang yang tadi kita buat ya seperti biasa kita kencangkan ya menggunakan paku ripet Ukuran 4 x 11 mili Dan untuk lubang bornya atau mata bornya Saya menggunakan ukuran 4 mili juga ya Dan untuk pola-pola sambungannya Nanti kalian bisa cek ya di video saya sebelumnya Untuk sementara setiap sambungan kita pasang 1 paku ripet dulu ya Dan untuk detail bahan dan ukuran dari rak piring tersebut Kalian bisa cek ya di kolom deskripsi Nanti saya akan cantumkan di sana Setelah semua paku ripet tersepasang 1 Kemudian kita kencangkan ya menggunakan 2 paku ripet Yang sebelumnya kalian ukur dulu ya pakai mistar siku Agar nanti sudutnya membentuk 90 derajat ya Oke teman-teman nanti kalian bikin 2 buah ya Untuk yang seperti itu nanti rangkanya Oke lanjut kita ke proses pemasangan listiku ya Kita bikin pola dulu seperti ini ya Jadi kita bikin dulu 2 sudut 45 derajat ya Yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri ya Jadi nanti kalau sudah dipotong kedua-duanya akan membentuk sudut 90 derajat ya Nanti kalian potong aja sesuai garisnya ya Nah terus kita tekuk dan akan membentuk sudut 90 derajat ya Seperti ini atau sudut siku Langsung kita masukkan aja ke dalam rangka yang tadi kita buat ya Dan untuk memasangnya kita gunakan ya paku ripet ukuran 4 mili juga Kita lubangi dulu untuk klisikunya sampai tembus kepada loba jaringannya ya Kemudian kita kencangkan menggunakan paku ripet Untuk ukurannya nanti kalian sesuaikan aja ya dengan rangkanya Dan ini hasilnya ya teman-teman Nanti kalian pakai paku ripet untuk disekelilingnya ya Oke setelah ini kita langsung aja buat pola ya untuk sambungan bagian tengahnya ya Jadi nanti polanya seperti ini ya Kalian ukur dari ujungnya 3 cm Kemudian kalian buat pola seperti ini ya Ini sudutnya 45 derajat Jangan lupa untuk memotong setiap ujungnya ya agar tidak tajam Lanjut kita buat ke pola sambungan yang kedua ya Ukurannya sama ini 3 cm dari ujungnya Nanti kalian tinggal tekuk aja ya Jangan lupa untuk memotong setiap ujungnya ya Oke jadi hasilnya seperti ini ya Nanti kalian bikin 4 sambungan seperti ini Oke langsung kita pasang ya untuk sambungannya Ini kita pasang yang sudut segitiga tadi ya Kita pasang di bagian atas bagian depannya ya Seperti biasa ya kita pakai dulu satu poko ripet Sampai jumpa di bagian depannya ya Sampai jumpa di bagian depannya ya Sampai jumpa di bagian depannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar sambungannya lebih kuat jangan lupa kita pasang ya untuk setiap sambungannya dua paku ripet selamat menikmati untuk sambungan bagian tengahnya ini kita pasang di bagian bawahnya ya ukurannya 45 cm juga ya selamat menikmati oke teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya untuk rangkanya nanti kita lanjut ke part akhirnya ya kita pasang untuk bagian kaca, pintu, dan tripleknya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati